PEMBICARA 1 Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai dua buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Saudara Presiden, ini Tengku Hasan Gronkaleh, ini Tengku Hasbelah Indra Puri, ini Tengku Wahab Slemo. Saudara Presiden, kami para alim ulama Aceh meminta kepada saudara, Jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda Agar saudara benar-benar memperhatikan syariat Islam Dan jangan sekali-kali Mengecewakan Ra'id Aceh Wahai kakak, para ulama saudara-saudara semua disini, sudah jelas saya katakan bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci. Di had visabililah, saya harap kakak dan saudara-saudara disini bisa mempercayai saya sebagai Presiden untuk menyelesaikan semua ini, saya mohon doa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini Radio Rimba Raya mengabarkan bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di lingkar jati Dan telah menyerbu kipu kota Yogyakarta Serta membentuk negara federasi atas prakarsa Jendral Van Mo Seluruh masyarakat dan militer di Kutaraja agar berhati-hati dari pesawat udara Belanda dan Gebernur Militer Aceh Langkat Karo telah memberitahukan agar tentara kemerdekaan untuk memunyikan tanda-tanda bahaya Yang dilakukan dengan surune dan atau dengan lonceng besar di rumah Aceh Kabar terbaru dari luar negeri Wakil-wakil Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mister A.A. Meramis Beserta kawan-kawan di luar negeri Terus melakukan kontak dengan Aceh Karena hanya Aceh Satu-satunya wilayah Indonesia Yang masih tersisa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih kerana menonton! Ziyyatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Tengku Waalaikumsalam tamu Tengku Nyuna kaleng Tengku Barusan dilempar pesawat Belanda di Belang Padang Jadi ada nama Tengku ditulis disini Tengku Barusan, kaleng Tengku Kehadapan Paduka Yang Mulia Gubernur Militer Aceh di Kota Raja Perkembangan Perjalanan Politik di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah Dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa Banyak cara yang lain Itulah sebabnya Maka saja merasa boleh memulai menggerakkan Untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera Buat turut serta dalam suatu muktamar Sumatera Yang akan dilantungkan di Medan pada 28 Maret ini Tujuan komprensi ini Yang satu sampai lima hari lamanya Ialah mengadakan perhubungan yang pertama Di antara daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera Yang berbagai-bagai Dan saja menyatakan penghargaan saja Moga-moga perhubungan yang pertama ini Berangsur-angsur tumbuh Menjadi pertalian yang bertambah-tambah eratnya Untuk kebahagiaan bangsa Sumatera Dan bangsa Indonesia seluruhnya Negara Sumatera Timur akan merasa Sebagai suatu kehormatan Untuk menerima perutusan Tuhan Sebagai tamu selama muktamar itu Yang diundang ialah Aceh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Jambi, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu Terlepas dari segala perbedaan paham politik saja Menyatakan pengharapan saja Supaya Aceh juga akan menyuruh suatu perutusan Mewakilinya Pada muktamar pertama Dari suku-suku bangsa Sumatera ini Pembesar-pembesar di Sabang Telah diperintahkan untuk menyambut perutusan Tuhan Dan mengawarinya ke Medan Dengan kapal terbang Wali Negara Sumatera Timur D. Dr. Mansur Terima kasih, Tengku Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Silahkan Menurut saya, ajakan Tuanku Mansur harus kita terima Mengingat situasi sekarang Seluruh wilayah Indonesia sudah menyatakan bergabung dengan negara Federasi Bentukan Fanmo Cuma kita yang tersisa Kita tidak mampu mempertahankan wilayah ini lebih lama lagi, Abu Terima kasih, Amin Pak Kriban Abu Eh... Kalau mau senang Nepelih gedeh Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalaupun itu keluar dari babah Rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer untuk bisa berdiri sendiri Kibahan dapat dimana, Abu Hmm... Ya... Kita menjujur laju Yang perlu kita ingat Kita punya sejarah yang kuat, Abu Sejarah yang kuat secara militer untuk mampu Dapedeng, gedraw dan nanggeronyong Selain itu Yang perlu kita ingat Jangan sampai kosong kepemimpinan Seperti fakta hari ini Bahwasannya Presiden Soekarno sudah ditahan oleh Belanda Berikut dengan Wakil Presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu saya pikir Kita Hanya satu-satunya yang tersisa Aceh Saya pikir begitu, Abu Bagaimana yang lain? Bagaimana, Abu? Silahkan Lul, kau bacut Perkara surat dari Fanmok Bek tak kalon Belanda haji Tapi tak ee niat baik Fanmok Untuk membantu Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia Dengan konsep federasi Sekian dari Lul Lul, tak malem bacut Laki maaf mungkin Beda pendapat tanya tengku Tapi Lul, awak akan kesepakat Dengan konsep federasi Fanmoknya Lul rasa Konsep federasi Fanmoknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang tak luahnya Dengan tetap Ada negara-negara bagian di dalam ji Menan, Abu Ya, Hasan Kita tidak mungkin bisa bersatu Dengan konsep federasi Karena Republik ini Baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah Dipecah belah oleh Belanda Dan itu niat jahat Belanda dalam federasi Begini saudara-saudara Lul Menurut saya Dan sebagaimana kita perhatikan selama ini Bahwa kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik ini Adalah kesetiaan yang lahir Dari ketulusan Dan keikhlasan Dengan hati nurani yang penuh perhitungan Dan perkiraan Oleh sebab itu saudara-saudara Kita tidak akan membangun Aceh Raya Karena kita bersemangat Republikan Dan satu hal lagi saudara-saudara Menanggapi surat yang sudah dikirimkan Tuan Bumansur Dari Sumatera Timur Hari ini saya putuskan Anggap saja surat itu tidak ada Dan saya tidak akan membalas surat tersebut Karena semua untuk kepentingan Republik Jadi Rapat ini saya duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oleh berada tahun Allahah-Allahah Allahah Hakbar Allahah Sambat lagi Kau betul pendapat Abu Benog Pula Umyan Kita kan sudah sepakat kalau kita harus mendukung RI Dan menolak surat dari Tuan Kumansur Ya, seperti pendapat Abu tadi Bahawa kita berpisah dari RI Kita pekan laju dari RI-nya Nyang kehirau Bunakan haun Tak medihkan bunuh Benda pegah haba-balik di luar-luar rapat Hanya guna Hanya guna Tak medihkan bunuh bergerak di pegah haba Hanya guna Hanya guna Tidak berada di sini Tidak berada di sini Tidak berada di sini Tidak berada di sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Abu Mulai Ronyo Urusan Nang Ronyo Berpulang fikir sama Tengku Saya sudah berikan pendapat Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati